Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin kita sudah belajar masalah hukum hukum Yang dimulai dengan adanya tegangan, regangan, modusion, dan hukum hukum Kita tulislah dulu untuk hukum hukum ya Rumusnya apa hukum hukum itu? Yang kemarin F sama dengan apa? Halo anak-anakku Yang tengah-tengah cantik Apa rumus hukum hukum? Kemarin sudah? F sama dengan? KX KX ya KX, boleh Delta L boleh K sama dengan delta X Atau F sama dengan K Delta Z ya Kemudian ini ya D3 ya Secara umum delta L itu untuk perubahan panjang Untuk delta X itu perubahan panjang Tapi tidak terletak pada sumbu X Itu ya Delta Y perubahan panjang Terletak pada sumbu Z Ini kan bisa naik turun Ini kan bisa naik turun itu ya Berarti sama ini ya rumusnya ya Di situ Sekarang Yang akan kita pakai yang F Sama dengan K Delta X Ya Oke ini yang kita pakai dulu sebentar ini Tapi Dari 3 rumus ini di atas Itu semuanya benar ya Ini secara umum delta L Ini delta F untuk Pada sumbu X Delta Y pada sumbu Z Ini delta F dengan sumbu X Oke Ya Pada grafik Ya Grafik Itu Ada Dua rumus Ya Apa yang pertama Sa T Atau T Sa Sama dengan Luas Ini Anda belum dapat ya Mungkin Kalau Anda lihat di buku Di video saya Fisika Buka Teja Itu sudah banyak itu Pada rumus ini Pada materi Gerak lurus Itu ya Sa Sa kuih samping T kuih tegak Ya samping kali tegak Atau T Sa tegak kali samping Sama dengan luas Yang pertama Yang kedua Sami Ya Sami itu ini Samping Miring Miring Sama dengan Misa Ya Itu sama dengan Sami sama Misa kan sama Ini sama dengan Tegak Ya Sekarang Kalau ini kita tentukan Ada sebuah Salib sumbu Sumbu ya Itu Yang disini adalah Sumbu Sumbu F Yang mendatang adalah X Gitu Rumusnya Anda Ketua F Sama dengan K X Atau K Delta X Ya Delta X Atau X Kita boleh F F F nya ini Sama dengan F disini ya Ini namanya sumbu apa Kalau sumbu yang Berdiri ini Ini namanya Anda biasa nyebut Sumbu Z Tapi ini bukan Sumbu Z ya Karena sumbu ini Sumbu F Ini simbolnya Yang umum Adalah Sumbu apa Tegak Paham gak Ini sumbu apa Anak aku tadi Sumbu itu Tegak Paham Ya Karena pusingnya Berdiri Berarti ini sumbu Tegak Terus Yang menyamping ini Yang menyamping ini Adalah Sumbu Samping Gitu ya Sumbu Samping Gitu ya Berarti bagaimana Untuk F F nya ini Sumbu apa F nya ini Sumbu apa Ini Tegak Tegak Berarti F nya ini Tegak Ya F nya Tegak Ini kan F karu X X nya apa Samping Samping Ya Berarti K nya apa Ini kan ada Tambah Tegak Ini Ada Samping Ada Miring Kan Kan Sama Dengan Ini kan Tegak Ini Tegak Sama Dengan Samping Kan Ini kan Samping Berarti K nya apa Miring 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 Kalau anda Kena di Matematika Itu sama Dengan Gradien Tau Gradien Dimatematik Apa yuk Gradien Nilai Tengah Nilai Tengah Itu Stratidik Itu Min Modus Nilai Seri Muncul Stratidik Gradien Itu Kecondongan Garis Atau Kemiringan Ke Garis Itu kan Bisa Dilumuskan Dengan M Ya Sumbu F Atau Delta Z Per Delta X Kalau itu Sumbu Y Dan Sumbu X Terus Kalau nanti Dastatistik Gradien Itu Samping Kecondongan Berarti K nya apa K nya Miring Paham Gak K nya Miring Berarti Garis K nya P Gitu K nya Itu Miring Berarti K nya Begini Gitu Ya Berarti Ini Kita Dapatkan Di sini F Sama Dengan K X X nya F X Berbanding Ini Bisa Paham Nggak Ini Miring Saya Miring Saya Salah Di sini Seharusnya Miring Pas Di sini Di Perpotong Sumbu Ini Paham Ini Permusannya Seperti Ini Sekarang Kalau Rumus Usaha Di dalam Kelas 10 Usaha Itu Serangan Apa Gaya Kali Apa Usaha Di Kelas 10 Apa Gaya Kali Perpindahan Perpindahan Masih Boleh S W Sama Dengan F S Ini Waktu Kelas 10 Anda Sudah Kenal W S W Ya Ya W Ini Kalau Ini Kita Ganti Ini F SC Ini Adalah E Jadi W Ini Merupakan E Sedangkan Usaha Itu Energi Potensial Ini Pegas Jadi Energy Potensial Pegas Gitu Ya E P P Tidak Penting Ini Sebetulnya Yang depan Ngar Petok Energy Potensial Oke Kalau Di Dalam Hal Ini Gambarnya Kita Copy Ya Absolutely P P P P P P P P P Ini X Oke Beda tinggal Hapus F nya ini sebuah apa F Tadi Sebuah apa F Halo anakku Pada grafik ini Ya Ini F ya F itu gaya Sumbu apa namanya nih Ulangi Sumbu tegak Sumbu tegak X nya sumbu apa Samping Samping Ini ya Berarti ini kecilan ya Berarti T, SA atau SA, T Berarti EP ini apa EP ini apa T, SA kan T, SA atau SA, T gitu kan Udah tak T, SA Atau SA, T Sama ya Mbak Ini T, SA, SA, T Sama dengan Luas 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 Berarti ininya EP ini lu Luas ya Kalau batasnya ini Sampai disini Ya, X nya Bentar D, X nya sampai disini Ya, X nya sampai disini Yang kita pakai Jadi luasnya itu Luas ini Di bawah grafik ini Ya, luas di bawah grafik Ya, kita akses saja ya Luasnya Luasnya Berarti ini merupakan Energi potensial Gitu ya Oke Luas ini Bentuknya apa Luas ini Bentuknya apa Anakku Hayo Segitiga Segitiga Bener Ya, luas itu Bentuknya Segitiga Luas segitiga Itu apa Ayo Setengah kali alas Kali tinggi Setengah kali alas Kali tinggi Bener 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 Ya, oke ya Untuk ini Alasnya yang mana Ini ya alas ya X ya Alasnya apa X Tingginya apa X Alasnya X Tingginya apa F Mudung Ya, berarti Setengah Ya Alasnya adalah X Tingginya adalah F Gitu ya Ini rumus Energi potensial Ini rumusnya ini Ya, oke Selanjutnya Apa Fakti ini Sudah bener Gitu loh Jadi EP Nya itu Adalah Energi Potensial Itu loh Pakai gelap Itu kan pena Ya F Nya Adalah Gaya F Nya Apa Perubahan 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 panjang Perubahan panjang Itu bisa Selisih panjang Pertambahan panjang Ya Gaya Satuannya apa Mbak Mas Newton Newton Bener Newton Perubahan panjang Panjang Satuannya Apa Meter Meter Oke Energi potensial Apa Satuannya Newton Kalimeter Apa Jangan apa Yuk Nusa Arah Ayo Anak-anakku Semuanya Yang Cantik Ganteng Ganteng Apa Ayo Newton Kalikan Meter Hasilnya Apa Joule ya Apa Newton Meter Newton Meter Bener Newton Meter Bener Nah Newton Dikalikan Meter Kalau itu Searah Bisa Berubah Menjadi Joule Ya Kalau Searah Gak Bisa Waktu Membicarakan Momen Gaya Itu Gak Bisa Jadi Joule Tapi Ini Bisa Jadi Joule Ya Oke Ya Temnya Ini Satunya Oke Kita Lanjut Rumus Ini Energy Potensial Itu Kan Sama Dengan Setengah X Jera Bentar Ya Coba Nanggit Teman Kamu Yang Masuk Ya Oke F F F F Ini Sama Dengan Apa Datas Sudah Ada Yang Tadi Di Atas F Sama Dengan Apa K X Ya F Sama Dengan K X Berarti F Nya Ini Diganti Dengan K X K X Ya Berarti Energy Potensial Rumusnya Apa Setengah K Terus Apa X 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 Berarti Rumusnya Bisa Menggunakan Apa Ini F Sama Dengan Setengah X 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 Nanti kamu silahkan lihat contoh soalnya di, ya sudah saya share ya. Atau mungkin kamu bisa juga lihat di Fisika Bukateja ya. Itu intinya di situ, permurusannya. Terus soal-soal itu, Anda perhatikan perubahannya ya. Sekarang akan kita bicarakan rangkaian pegas. Rangkaian pegas. Rangkaian pegas, itu dibagi menjadi dua. Apa? Seri dan... Apa? Seri dan... Rangkaian Anda kenal. Ada seri dan apa anakku? Halo? Rangkaian ada dua, seri dan... Paral. Paralel ya. Ya, di sini ya. Ini yang paralel. Ya. Kalau seri, cincinnya pindah seri. Pindah seri itu kayak apa? Sepur-sepuran itu loh ya. Gendengan-gendengan itu loh. Itu kalau... Itu kalau seri. Kalau kamu di SD, kalau mau masuk kelas itu dulu kan baris dulu. Itu seri ya. Kalau depan dagang. Tapi yang depan semua itu paralel. Oke. Kita... Kita gambar. Ada... Pegas. Kita tiga pegas ya. Ini adalah beban. Ini... W... Atau F. W itu berat. Bisa maka berat. Bisa maka F ya. Ini K1. Ini K2. Ini K3. Nah, pegas yang seperti ini. Bisa kita ganti dengan satu pegas. Jadi satu pegas. Ini. Ini W atau F. Nah, susunan yang seperti ini. Ini kan berarti kita buat K seri. Susunan yang seperti ini kan ada tiga pegas. Oke. Kamu... Ingat nggak rumus hambatan? Ini mbak. Hambatan yang seri apa rumus sih? Di jumlah Bapak kesepar. Hambatan istri gitu loh. Anakku. Di jumlah. Seri di jumlah ya. Kalau L4. Neste. Kalau seri di jumlah. Di jumlah. Nek pegas. Kui dibalik. Nek pegas dibalik. Sing seri. Maka pakai seper. Gitu loh. Kalau di sini. Ini yang harus Anda pahami. Pada rangkaian seri. Itu yang harus Anda pahami. Adalah apa? Gaya W atau F. Ini apa? Besarnya sama. Besarnya sama. W itu berat. Sungguh narik atau gaya. Akibatnya apa? Ini kan tanggap sungguh J ya. Delta L boleh. Delta Y boleh. Delta X boleh. Maka apa? Delta L yang apa ya? Umum delta L itu sama dengan pertambahan delta L dari. Dari ini. Delta L1. Sini. Maaf ya. Kemudian kalian jadi bagus ya. Ini delta L2. Sini. Delta L3. Berarti delta L itu sama dengan delta L1 ditambah delta L2 ditambah delta L3. Ini tak apa saja. Ini tak di bawah. Ya. Oke. Tadi rumusnya apa? Bisa. F sama dengan K delta L. Oke. Berarti nanti apa? Delta L sama dengan apa? Apa anakku? F sama dengan K delta L. Makanya delta L sama dengan? F per K. F per K. Oke. Ini F per K. Ini dari situ ya. Maka akan kita lanjutkan sekarang. F-nya kan besar yang sama. Jadi ini kita tulis dengan F per K. Ya. Karena kan rekan daripada seri. Terkada seri ya. Nah. Delta L1 sama dengan? F per K1. Delta L2. F per apa? Berapa anakku? Berapa anakku? Ini delta L1. K2 ya. Ini delta L3. F per? F per berapa? Berapa? Delta L3. Halo. Bicara dong. F per? K3. K3. Itu ya. Kemudian ngerak nih. Sekarang sini ya. Maka ngapa? W atau F itu besarnya sama. Gitu loh. Ya. Maka ini kita bagi dengan F. F. Gitu loh. Waktu dibagi dengan F semua. Maka jadilah apa? Bicara. Bagi F semua berapa ini? Separ? Separ? Semua bagi F. Separ apa ya anakku? KS. KS ini singkatan dari apa? Seri ya. Nggak. KS ini nggak apa-apa. Lebih jelas S dari seri ya. Separ? KS. Sama dengan apa ayo? Separ? Ayo ada yang bicara. Separ apa? Ayo perhatikan. Halo? Pas 1. Pas 1. Ikutin ya. Jangan nggak ngantuk. Seper? Apa? K2. K2. Terus? Plus? Seper? K3. 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 Oke ya. Anak-anakku. Tiga ini. Ya. Pada rangkaian seri ya. Pada rangkaian seri. Oke. Kita lanjut pada rangkaian berikutnya. Ada rangkaian apa? Rangkaian berikutnya? Seri dan? Tadi apa? Paralel. Paralel. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu jenisnya bagaimana? Itu kalau berbahas itu yang di depan itu loh. Searah jadi satu itu. Rangkaian paralel. Ini gambaran dari rangkaian paralel. Ini kita beri nama. Apa ini? Kita beri beban ya. Tingkatkan. Apa ini? Ya. Hiting ini kan. Ini janjian satu. Tengahnya kita tarik ke? Beban. Beban itu. Array ke bawah. Jadi apa? Ini juga array ke bawah ya. Yang di atas. Ini W atau F. Di sini. K1. K2. K3. Oke. Pada rangkaian paralel. Itu harus ada yang diingat. Apa? Ya. Kalau bedakan. Kalau pada rangkaian seri. W atau F yang sama. Ini yang boleh balik di sini loh mas. Jadi boleh balik di sini. Ya. Seri balik boleh di dua ini. Jadi pada rangkaian paralel. Delta L nya yang sama. Gitu loh. Oke gak? Pada rangkaian paralel. Yang sama apa? Delta L sama. Delta L itu apa? Delta L itu apa mbak? Delta L sama dan apa? Delta L sama dan apa? Perubahan panjang. Perubahan panjang. Jadi perubahannya panjang. Sana. Gitu loh. Ya. Ya perubahannya sana. Terus bagaimana? Gayanya. Gayanya itu di jumlah di balik. Di FB. P. Sebenarnya hanya F saja ya. Tak tandai P. P itu menunjukkan ini paralel. Itu ya. Ini paralel. Di FB. Sana dengan. F1 tambah F2 tambah F3. Oke. Ya. Tadi sudah di atas. F sama dengan K delta L. Itu kan. F sama dengan K delta L. Ya. Berarti bagaimana? Yang di sini. Ini kan sama dengan. Fnya ganti K delta L. Jadi. K. K ini K paralel. Ini kalikan dengan. Delta L. Nek F1 sana apa yuk F1? K1 apa? Ayo anakku. Ada yang bicara? K1 apa? Delta L. Delta L. F2 nya? K2. Kali delta L. Kali delta L. Kena sama lagi jenai ya. F3 nya? K3 kali delta L. Ya. K3 kali delta L. Itu ya. Kalau anda ikut kan pen enak itu nanti. Jadi. Akhirnya. Ini dibagi dengan apa? Delta L. Karena besarnya. Sama. Nah dapat apa? KP delta L bagi delta L. Sama dengan. K. KP. KP. Ini saudara apa lagi? Terus. K1. K1. Terus. Tambah K2. Tambah K2. K2. Terus. Tambah K3. Tambah K3. Itu ya. Itu. Kalau pegasi 3. Ini pegasi 2 ya 2. Pegasi 4. 4 sampai 4 ya. Berarti. Oke. Berarti. Pada rangkaian. Paralel. Itu yang harus apal ini. Delta L nya. Sana. Terus ini. Ini harus apal juga ini. Ini penting sekali ini. Kamu ini gak apal ini. Nanti kamu gak ada rangkaian. Bingung itu. Terus yang ini. Seperti ini. Oke ya. Paham gak ada pertanyaan anakku? Sampai disini. Sampai disini. Sampai ya. Sampai disini. Ini bukan Ini pelerukan Ada anak panai Ada anak panai Ini bisa bergetar gini ya Ini bergetar Rangkaian K1, K2, K3 ini apa? Ayo anakku K1, K2, K3 ini apa? Rangkaiannya apa? Di gambar ini Paralel Paralel, bagus Ya, parah Paralel Kenapa paralel? Menuju pada satu titik ini loh Sama dengan disini nih Di atas ini gambar ini Di atas ini kan satu Dajungan satu Ya Itu parah seperti itu Ya Ya Sekarang kan kita Coba Selesaikan soal Susunan pegas Ya 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 Yang Yang MP3, K2, K3, K2, K3, K2, K3, K2, K4 Jadi kita diketahui K1 misalkan kita buat 8 Newton per meter K2 sama dengan 4 K3 sama dengan 12 Newton per meter terus M nya misalkan 1,2 kilogram yang ditanya sing A delta L delta L itu adalah perubahan panjang total yang B delta L1 yang C yang ditanyakan F F ini loh F 1,2 F1,2 itu maksudnya F pada rangkaan 1 dengan 2 ini kita renangkan rangkaan 1,2 ini rangkaannya apa Pak Mas 1 dan 2 ini rangkaannya apa K1,K2 ini rangkaannya apa Halo K1 dan K2 ini rangkaannya apa Halo dengerin Kak K1,K2 rangkaannya seperti ini apa ini K1 yang disini apa K2 ada dengerin Kak suara saya tinggal tidur ya Halo Mbak Mas K1 dan K2 K1 dan K2 ini rangkaannya apa Paralel Paralel Jadi dikatakan F1,2 itu adalah F nya untuk yang Paralel Paralel Itu ya Terus yang D ditanyakan Delta L 3 Delta L1 Yang E Delta L 2 Itu ya Oke Tegakannya cara penesiannya sekarang ya Cara penesiannya kita ini jawab Ini digambar dulu Itu digambar Nah K1 dan K2 K1 dan K2 itu rangkaannya apa Paralel ya kan Digambar K Paralel Terus ini apa Bapaknya kan belum apa-apa Berarti masih Ini ada ME ME disini 1,2 kg Ya Ini K Ini K3 ya Nah kan ini kita hitung dulu Kp nya Kp rumusnya apa tadi Kp disini kan dari Benda K1 dan K2 Berarti Kp sama dengan Kp Paratol Tambah Normal Dulu Tengok Tengok Pemperang Enggak Nek Kapi Nek Susunan Paralel Halo Anakku Rumus Paralel Bagaimana Rumus Paralel Kanip Rumus Paralel Untuk K Apa Halo Jawab Tambah Tambah Nek Paralel 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 Separ Ya Ini Paralel Paralel Tambah Hinder Paralel Tambah Jadi Kp Seren apa K K1 Kp Ini kan Berasal Dari K1 Dan K2 Berarti K1 Tambah K K2 K1 K1 K2 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 Ya Didapatkan Berapa 12 12 Per Meter Berarti Kp Sudah Ketemu Ya Sekarang Kp Dengan K3 Ini Rangkanya Apa Kp Dan K3 Rangkanya Apa Ini Kp Seri Kita Hitung Seri Kita Gambar Lagi Ini Ini Ada Me Berarti K Saja Ya Kita Cari K K Ya Jadi K Ini Ini Kita Tulis Ini Gambar Apa Gambar Satu Disini Apa Gambar Dua Disini Gambar Tiga Ya Lalu Musik K Nyari K Piyo Musik Nyari K Seper 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 K Sama Dengan Apa Seper Apa Yul K P K Ya Terus Ditambah Ditambah Seper K3 Ini Tak Batas Gini Ya Ben Apa Mudu Hutani Ya Dari Sini Langsung Lari Sini Oke Seper KP Ini Berapa Tadi Dapatkan 12 Berarti Berapa Seper Berapa Sini 12 Ya Ditambah Ini Seper K3 Berapa Dua Belas Dua Belas Oke Lagi Dapatkan Berapa Ini Satu Penyebutnya Kan Dua Sama Ini Ya Ya Oke Ya Disini Berapa Dua Per Dua 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 Berarti Ini Sama Dengan Seper Enam Ya Seper Kan Seper K Berarti K Sama Dengan Berapa Enam Newton Per Meter Ter Berapa Dari Sini Kamu Bisa Menghitung Yang A Sekarang F Sama Sama Dengan Apa K Delta L Delta Ini Umum F Ini Sama Apa W Ya W Ya Dan K D L W Ini Berapa 1,2 NG Kalikan 10 Ini K 6 Ini Delta L Berarti Ini Berapa 1 ke 2 Kalikan 10 Berapa 2 B 12 Ya 6 6 Delta L Delta L Piro 12 Bagi 2 2 Ya 12 Bagi 6 Ya Mudah 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 12 Bagi 6 Sama Dengan 2 Meter Soalnya Ini Impossible Gak Mungkin Ya Sorry Angkanya Aku Tadi Ngawur Ya Impossible Impossible Apa Kok Pertambahannya Sampai 2 Meter Gitu Loh Senti 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 Aja Maaf Ya Saya Mungkin Kamu Tahu Proses Ya Mudah Ngera Ya Pak Ketamu Ini Orang Meter Tambah Panjang Nanti Orang Meter Gitu Loh Ya Gitu Loh Proses Ngitung Udah Bener Tapi Angkanya Yang Gak Masuk Akal Gitu Oke Boleh Ya Jadi Dari Dari Ketemu Nyarikannya Cari Semuanya Gitu Oke Ini Waktunya Udah Habis Nih Ya Atau Silahkan Anda Nanti Dihar Di Video Saya Nanti Anda Tahu Mana Yang Seri Parara Seri Paranya Tolong Perhatikan Ya Seri Apa Yang Sama Apa Yang Beda Itu Paham Kalau Itu Gak Paham Gak Bisa Oke Gitu Pertemuannya Sampai Sini Sampai Sini Julu Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh